Intro Selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus kepada semua dimana saja anda berada pada saat ini ingat ada kasih yang tulus dan besar dari syurga bagi kita semua hari ini ialah 3 April 2020 dan tajuk renungan kita pada pagi ini ialah seorang wanita yang bertobat ayat inti kita pada pagi ini terdapat dalam Yosua 2 ayat 4 dan 5 yang mengatakan tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu berkatalah ia memang orang-orang itu telah datang kepada aku tetapi aku tidak tahu dari mana mereka dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam maka keluarlah orang-orang itu aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi segeralah kejar mereka tentulah kamu dapat menyusul mereka mari kita tunduk kepala kita berdoa Bapak kami yang berada dalam kerjaan syurga pada saat ini ya Tuhan kami mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan karena Tuhan telah menjaga kami sepanjang malam semalam dalam rehat kami kami juga memuji Tuhan serta bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami pada pagi ini untuk belajar firman Tuhan bukalah hati dan fikiran kami terhadap firmanmu ya Tuhan supaya kami memahami serta dapat mempraktikan itu dalam hidup kami sementara kami menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam nama Yesus kami berdoa Amen saudara-saudara saudara-saudara kita terus kepada dua pengintai yang Yosua kirimkan ke kota Jericho mereka sedang dicari oleh raja kota itu raja telah mengeluarkan perintah kepada askar-askarnya untuk menangkap kedua pengintai itu mereka telah bersembunyi di rumah Rahab Rahab adalah seorang pelacur kita boleh mengambil kesimpulan bahwa mereka percaya yang mereka akan kurang disadari sekiranya mereka bersembunyi di rumah Rahab karena Rahab menyambut sesiapa pun yang datang ke rumahnya itu adalah pekerjaannya untuk menyelamatkan nyawa kedua pengintai itu Rahab telah berbohong pertama dia mengatakan dia tidak kenal dengan mereka dan kedua dia mengatakan bahwa kedua orang itu telah pergi sedangkan kedua orang itu bersembunyi di dalam rumahnya tindakan ini menimbulkan perbincangan sejak masa dahulu adakah betul untuk berbohong mengapa Tuhan tidak mengutuk Rahab adakah Alkitab bersetuju dengan pembohongan atau sebarang jenis dosa demi keselamatan umat Tuhan saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Rahab tahu tentang Tuhan serta perbuatan-perbuatannya yang ajaib dan dahsyat di Mesir dan juga Transjordan namun dia tidak mempunyai pengetahuan yang penuh mengenai terang kebenaran Tuhan berbohong bagi Rahab adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang-orang seruhan Tuhan kisah Rahab dalam Alkitab bukanlah merupakan satu sokongan untuk berbohong ia adalah sebuah kisah di mana kita belajar tentang kesabaran Tuhan terhadap orang-orang berdosa karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat saudara-saudara Rahab memulakan pertobatan dan penyerahan hidupnya kepada Tuhan dengan cara demikian sebagai ganjarannya dia dan keluarganya terselamat kita mungkin seperti Rahab seorang yang berdosa tetapi kasih Tuhan cukup besar bagi kita semua sehingga jika kita mengakui dosa-dosa kita dia adalah setia dan adil sehingga dia akan mengampuni segala dosa kita mari kita sekali lagi tunduk kepala dan berdoa Bapak kami yang bersemayam di dalam kerjaan syurga terima kasih karena kami sudah mempelajari firman Tuhan pada pagi ini pada saat ini kami memohonnya Tuhan supaya Tuhan terus memimpin kami dan mengajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik bila mana ada dalam kehidupan kami perkara yang salah biarlah kami datang kepada Tuhan mengakui dosa-dosa kami dihadapan Tuhan karena firman Tuhan sudah mengatakan kalau kami mengaku dosa kami Tuhan adalah setia dan adil sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa kami pada saat ini ya Tuhan kami juga ingin memohon kepada Tuhan supaya setiap individu-individu yang ada di sekeliling kami dan individu-individu ini adalah keluarga-keluarga kami sama ada keluarga dekat atau keluarga jauh juga para para pendidik para dokter dan jururawat dan juga para pemimpin pemimpin negara dan juga pemimpin gereja dan begitu juga dengan orang-orang yang dalam kelemahan pada saat ini lemah secara fizikal maupun lemah secara rohani dan kami juga tidak lupa berdoa untuk diri kami sendiri ya Tuhan pada saat ini kami mohon supaya setiap individu-individu yang sudah disebut sebentar tadi Tuhan lindungi kami daripada malapetaka terutamanya melindungi kami daripada penyakit yang sedang menular pada saat ini terima kasih ya Tuhan kerana Tuhan memberkati setiap persatu kami sesuai dengan keperluan kami masing-masing biarlah Tuhan dimuliahkan dalam pelayanan kami pada hari ini dalam nama Yesus kami berdoa amin selamat menikmati